Intro Perayuan sengit ataupun sandiwara sengit yang akan dilakukan oleh Bramono ini agar supaya nantinya disini Dennis dan juga Flora akan benar-benar bisa menikah karena pada akhirnya disini Fadil sendirilah yang menjadi salah satu titik kunci untuk bisa memisahkan dan menyadari kalau semua itu tidak akan pernah terjadi dan bahkan pernikahan Flora dan juga Dennis pun kali ini akan benar-benar dibatalkan karena memang kita ketahui sendiri ya guys kalau kali ini Bramon akan mengakui semua perbuatannya tentang selama ini yang telah ingin mencelakai Sakina dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang pada akhirnya Bramon disini akan melakukan dengan cara ini agar supaya Dennis dan juga Flora kali ini benar-benar bisa menikah tentu dimana Bram sendiri disini mengorbankan dirinya demi putri kasayangan tersebut untuk mendapatkan hak milik dari seorang Flora untuk bisa menikah dengan Dennis dalam alur cerita kali ini cukup dibikin tegang cukup dibikin puas karena pada akhirnya kejahatan pun kali ini benar-benar terungkap setelah apa yang terjadi bahkan kita juga bisa melihat sendiri ya guys kalau kali ini Bramon yang mengemis-gemis meminta maaf dan ia pun ingin bertemu dengan sosok Dennis seperti biasa ingin merayu mengadukan akting demi mendapatkan Dennis untuk bisa menikah dengan Flora namun sepertinya rencana tersebut pun digagalkan oleh Fadil karena memang Fadil saat itu datang tepat waktu untuk bisa datang ke rumah dari Pak Mario dan ia pun kali ini benar-benar sudah muak dan murka yang pada akhirnya Fadil pun disini mengakui semua perbuatannya kalau dirinya lah yang sudah tidur bersama Flora tentu kali ini Dennis pun akan nambah murka dan berontak sekali setelah apa yang telah terjadi mungkin Dennis sendiri yang akan langsung mengusir Bram dari rumahnya karena memang saat ini guys Bram yang benar-benar sangatlah tidak tahu malu dengan perbuatannya sehingga ia kali ini sempatkan untuk bisa menjelaskan semuanya dengan secara kedinginan yang pada akhirnya disini Bram pun tidak akan pernah lagi mendapatkan maaf apalagi pengorbanannya kali ini benar-benar sia-sia lalu bagaimanakah alur cerita selengkapnya? tentu diadagan besok malam akan sangat semakin seru karena kita pun akan menyaksikan sebuah kejahatan kali ini akan benar-benar mendapatkan karmanya namun sebelum lanjut juga ya guys seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron beda dari surgamu dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan pindah dari surgamu ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas seperti yang akan terjadi di episode besok malam guys nampaknya kali ini Andrew benar-benar muak dengan pelakuan dari Bram yang memang tidak pernah mengakui semua perbuatannya bahkan Bram pun pada saat itu bertemu dan berpapasan bersama sosok Andrew yang kali ini benar-benar dipanggil oleh pihak kepolisian karena pihak kepolisian sendiri disini menyatakan kalau Dini sudah dinyatakan meninggal dunia tentu perihal ini membuat Andrew sangat begitu kecewa dan pada akhirnya Andrew pun bersedih dengan apa yang telah terjadi dan menimpa terhadap istrinya tersebut namun tenang saja ya guys sekali ini Andrew pun tak tinggal diam secara tidak langsung Andrew saat itu langsung saja menemui Pak Bram yang kali ini secara tiba-tiba datang ke rumah Pak Mario karena kita tahu sendiri ya guys kalau Pak Bram ini akan melakukan sandiwaranya kembali saya pun takut apabila disini Dennis pun terpengaruh dengan apa yang diomongkan ataupun diucapkan oleh si pengus Bram ini saya pun sangat begitu kecewa kenapa Dennis tidak begitu tegas ya guys namun Dennis pun disini akan benar-benar bertindak tegas mungkin setelah datangnya Fadil yang kali ini berada di tengah-tengah kedua keluarga dari Mario begitu juga dengan Bram setelah akting dan sandiwaranya kali ini membuat Bram pun disini mengakui semua perbuatannya mungkin dengan mengorbankan si Bram saat ini berada di sebuah penjara Flora disini bisa hidup bahagia bersama Dennis bahkan disini Bram pun rela di penjara demi kebahagiaan anaknya tersebut namun hal itu pun akan menjadi cemohan dan mungkin juga kali ini Fadil pun akan membongkar sebuah rahasia besarnya bersama Flora kalau selama ini dirinya yang sudah tidur bareng bersama dengan Flora tentu hal ini akan menambah keberontakan dan kemurkaan bagi seorang Dennis yang kali ini tak akan pernah bisa terbenung lagi karena memang pada akhirnya Dennis pun sudah waktunya mengeluarkan curus andalannya yaitu curus menghambak dari belakang dan dari depan dimana Bram sendiri bersama Andrew yang kali ini akan benar-benar menghabisi si Bram guys di rumahnya tersebut dan tentu hal ini membuat kita pun semakin senang karena pada akhirnya sebuah kejahatan yang dibaliki Bram pun kali ini benar-benar terungkap setelah kita melihat adanya Flora yang saat itu berusaha dan berupaya untuk supaya bisa mendapatkan penjelasan dari Dennis namun kali ini Flora seperti biasa guys hanya bisa mewek dan dia juga tidak pernah diizinkan masuk untuk bisa bertemu dengan Dennis dan Flora pun saat itu bertemu dengan keluarganya nampaknya kali ini Flora pun mengumis dan meminta maaf kepada papanya agar supaya dirinya bisa mempunyai rencana lagi demi mendapatkan keuntungannya yaitu menikah dengan Dennis namun pengorbanan dari seorang Bram ini akan benar sia-sia setelah dirinya pun akan benar-benar mengakui semua perbuatannya di hadapan keluarga Pak Mario karena memang saat ini Mario Lauza, Andrew, Dennis dan juga Sakinah benar-benar berasa kecewa berat terhadap perlakuan Bram yang kali ini benar-benar sudah menghilangkan nyawa Dini dan seperti biasa ketahui juga ya guys kalau Dini sebenarnya disini dinyatakan meninggal oleh pihak kepolisian tentu belum tahu kebenarannya seperti apa karena memang Dini pun disini bisa saja diselamatkan oleh warga dan bahkan Dini juga bisa disembunyikan oleh si Bram guys karena kita takutnya kalau disini Dini sampai disembunyikan oleh si Bram tentunya rahasia besar yang dimiliki oleh Bram pun akan tidak terbongkar sedikit tidaknya karena pada akhirnya kita juga mau mengakui dengan perbuatan tersebut dimana Bram pun disini akan benar-benar mengungkapkan semua kejahatannya tersebut di keluarga Pak Mario agar supaya nantinya disini Bram pun mendapatkan rasa iba ataupun simpati dari keluarga Pak Mario namun hal itu pun membuat Dennis akan benar-benar semakin murka ditambah lagi kali ini Fadilya akan benar-benar mengatakan semua kebenarannya kalau selama ini Flora yang sudah menjebak dirinya di sebuah puncak dan disini juga Fadilya akan mengatakan kalau saat ini Flora sedang hamil anak dari dirinya tentu guys adegan demi adegan pun akan nangamah semakin seru apalagi besok malam sepertinya akan sangat mengejutkan dan menegangkan kembali untuk kita lihat dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya dan mudah-mudahan kali ini Dennis pun akan benar-benar bisa membatalkan pernikahan dengan Flora karena memang mungkin bisa diprediksikan kalau Flora yang saat itu telah menggunakan gaun fengantin namun hal itu pun ternyata adalah impian semata dari seorang Flora yang kali ini benar-benar hancur dalam sebuah kehidupannya tersebut dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya malam ini terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax